Assalamualaikum teman-teman bagaimana nih kabarnya semoga sehat selalu ya dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya amin ketemu lagi nih di Rara Nizam channel jangan lupa ya teman-teman like, komen, dan subscribe biar kita makin semangat bikin video-video selanjutnya nah hari ini tepatnya tanggal 31 Januari 2022 kita mau staycation teman-teman nah kita staycation di puncak Bromo Villa yang beralamatkan di Jalan Raya Bromo Desa Wonokarto, Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo nah perjalanan kita kita mulai dari Probolinggo Kota ya teman-teman dari Probolinggo Kota menuju ke Desa Wonokarto membutuhkan waktu sekitar 1 jam ya teman-teman kita berangkat jam 3 sore ya teman-teman dan sampai sana sekitar jam 4 lebih dikit lah karena kita kan masih gak tahu jalan ya teman-teman kita masih nyari-nyari nah untuk posisi vilanya itu posisinya persis ya teman-teman di pinggir jalan raya jadi aksesnya mudah kok nah dari kita berangkat jam 3 sore itu sebenarnya cuacanya mulai mendung ya teman-teman lalu gak lama kemudian datang gerimik habis itu hujan lumayan deres habis itu reda habis itu gerimis lagi untungnya tapi gak sampai turun kabut ya teman-teman jadi jarak pandang kita itu gak terganggu nah sepanjang perjalanan itu view-nya bagus banget ya teman-teman kanan-kirinya itu hijau terus jajanya itu sejuk jadi kayak berasa di gunung banget gitu pemandangannya itu bagus banget ya teman-teman kanan-kirinya itu hijau banyak pohon suasanannya masih sejuk apalagi kan ditambah habis hujan nih jadi tambah dingin banget gitu suatu kanan-anak ini juga banyak jalan yang berkelak-kelak ya teman-teman disini juga sepertinya habis turun kabut ya teman-teman kita bisa lihat disitu masih ada kabutnya bisa dilihatkan ya teman-teman view-nya itu bagus banget pemandangannya bagus udaranya sejuk rekomendasi deh kalian kalau pengen ke Bromo terus cari penginapan kalian cobain destination disini disini baru rada ya hujannya teman-teman habis grimis gitu tapi sekarang udah nah kita udah hampir sampai nih teman-teman nah ini dia filanya namanya puncak Bromo fila ya teman-teman ini asli view-nya bagus banget karena filanya itu dikelilingi oleh kegunungan Bromo ya teman-teman dan ketinggiannya itu berada di 1550 mdpl nah ini anak-anak lagi ngelihatin setiap sudutnya teman-teman ini lagi menuju ke arah balkon nah ini kakak raranya paling excited ya dia sampai langsung buru-buru turun langsung minta bukain itu langsung minta lihat dalamnya bilang bunda bagus bagus banget katanya gitu nah ini untuk kamarnya teman-teman view-nya itu menghadap langsung ke gunung Bromo jadi tuh asli deh pemandangan dari kamar itu bagus banget jadi semua gunungnya tuh kelihatan teman-teman nah ini anak-anak asli ya teman-teman ini senang banget diajakin kesini katanya bisa lihat gunung padahal disini udaranya dingin banget ya teman-teman tapi anak-anak yang ada yang pakai jaket sama sekali nah untuk tipe villa yang kami tempat di ini namanya tipe bella vista ya teman-teman nah untuk di tipe bella vista ini terdiri dari dua kamar tidur satu kamar mandi satu dapur area ruang keluarga dan area teras belakang seperti ini teman-teman yang view-nya menghadap langsung ke gunung bromo nah ini penampakan kamar yang nomor dua teman-teman dan ini area dapur area ruang keluarga dan itu kamar yang pertama untuk kamar yang kedua ini memang beda teman-teman jadi view-nya itu menghadap langsung ke arah gunung bromo jadi kalau gendelanya dibuka view-nya langsung kelihatan dari kamar nah ini malam harinya teman-teman anak-anak udah pada kelaparan kayaknya ini buka tutup pintu kulkas cari-cari makanan anak-anak nah kalau ini untuk area teras depan ya teman-teman jadi penampakannya seperti ini 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 anak-anak juga lagi tiktokan ya ampun bocil nah ini untuk malam harinya teman-teman kita berhubungan makar bahkan sabit nah sekian dulu ya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih telah menonton!